Oke guys, selamat datang kembali di Kepenisha bersama Toshi dan hari ini ada satu juga dimana kita akan membahas mengenai iCoin dan juga bukan cuma iCoin, mungkin di belakang akan juga sedikit membahas mengenai token-token anak bangsa tentunya itu juga jadi sedikit pembahasannya kontroversial juga mengenai token-token anak bangsa ini jadi tanpa mahal lagi juga, kita akan bahasnya mungkin jadi gini ya, sedikit berbeda daripada segmen sebelumnya kita akan bagi dua, yang pertama adalah segmen seperti ini dimana kita akan membahas dan ya ngomongin salah pendapat kita mengenai iCoin dan token-token anak bangsa lainnya dan yang kedua itu adalah lebih ke membahas mengenai oh si fundamental dari proyek itu seperti ini dan apa saja kontroversinya kalau dalam kasus iCoin ini tanpa mahal lagi langsung kita masuk ke bagian iCoinnya oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai iCoin jadi iCoin ini adalah satu token yang jadi lucu dia itu namanya iCoin tapi dia bukan koin, dia token dan kalau buat lo yang bingung apa perbedaan koin dan token paling simpelnya adalah, koin itu memiliki blockchain sendiri contoh seperti apa? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Apex itu mereka koin, mereka memiliki blockchain sendiri nah kalau bentuknya token seperti disini, dia artinya apa? nebeng di blockchain orang lain kalau disini, kasusnya dia nebeng di BNB atau lebih tepatnya di Binance Smart Chain itu yang paling pertama yang harus kita clearin dulu namanya iCoin tapi bukan koin lalu yang kedua kita bisa lihat bahwa market cap dia mikro di bawah dari 1 juta USD aliasannya 414.000 USD volume 106.000 lalu kita bisa lihat semua datanya ini masih self-reported jadi belum ada verifikasi datanya seperti ini ini hanya dari mereka dan total supply-nya uniknya gak terlalu banyak max supply dan total supply-nya hanya 100 juta saja biasanya kalau token-token seperti ini gak kira-kira ya, quadrillion bahkan bisa sampai triliun ya, sorry, triliun sampai quadrillion dan gak kira-kira lah ini rada unik ya, cuma 100 juta saja nah, lalu kita bisa lihat harganya boom ya, ngedam dengan sangat parah dan tentunya ngedam parah ini pun jadi banyak kontroversi ya, dari kontroversi pre-sale dia yang katanya kebuka pre-sale tuh harusnya ada fasting kan seperti biasa lah ya atau project baru ada pre-sale atau white list lah ya dimana lu beli dengan harga sebelum launch ya, jadi kayak sedikit kayak launchpad gitu kesannya ya nah, tapi permasalahannya ini kebuka sebelum seharusnya ya, tapi baik lagi itu sih masih, ya masih simpang siur lah karena beritanya itu gak sampai ada masuk ke apa ya, ke website-website news gitu ya karena ya jujur itu rada teknis ya intinya, ya gue gak mau terus bahas lebih dalam lah itu ya tapi buat yang di dalam grupnya pasti tahu ya adminnya sempat minta maaf katanya kebuka ya si pre-sale-nya ini ya sengaja atau enggak, kita gak tahu nah, lalu kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya si ICN ini adalah kalau mau kita lihat ya kayaknya seperti karbon copy dari ASIC ya, kita bisa lihat nih kita bisa lihat bahwa ini adalah official website dia yang bernama iCoinGlobal.com kalau kita bisa lihat dari awalnya saja bentuknya cukup mirip seperti ya, si ASIC ya dan kalau kita bisa lihat juga dia sama ya akan membuat satu metaverse ya, bernama ISLAND ya jadi kayak permainan kata-kata gitu kita tahu cara nulisnya I-S-L-A-N-D kan nah, ini jadi kita tahu S-nya gak dibaca nah, dia kesan dihilangin jadi ISLAND gitu ya lalu ada NFT ekosistem lagi seperti biasa, kayak ASIC juga ya nanti di metaverse ini kita bisa membuat apa, aset kita kita bisa berkomunikasi bareng-bareng ya, sama basically karbon copy lagi dari apa? dari Sandbox dan Decentraland nah, setelah dia itu ada juga kalau di ASIC itu ada conglak ya di sini dia ada namanya IBW ya dimana ini tuh seperti ya permainan play-to-end mereka lah ya jadi bisa dibilang nyari seperti karbon copy ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, tapi bedanya mungkin kalau di sini dia udah ada gambaran seperti apa gitu ya bentuk si metaverse dia lalu selanjutnya iMarket nah, iMarket ini namanya jadi namanya dari marketplace mereka itu namanya iMarket nah, di sini kita bisa lihat nih minting fee-nya 3 dolar terus nanti 2% iMarket fee ya, cara kerjanya kayak OpenSea lah tapi versi mereka gitu kesannya lalu selanjutnya ada IBW Gameplay nah, ini tuh namanya Indonesia Battle Warrior nah, jadi ini ya ini lagi, play-to-end jadi basically karbon copy-nya dari ASIC gitu nah, jadi itu juga salah satu kritiknya ya cukup banyak yang mengkritik bahwa ah, sama aja gitu sama ASIC ini kayak copy-paste copy-paste aja gitu dan selanjutnya mungkin yang rada sedikit berbeda ya ya, jadi gak gak percis banget sih ada di sini iGacha nah, gacha ini tuh seperti kalau kalian pernah tau tuh ya kalau di Jepang suka ada kayak mesin yang bulet-bulet tuh ya kalau kalian sering ke apa ya, kalau kalian ke Jepang ya kalian bisa main tuh diputer-puter tuh nah, makanya namanya gacha itu pas diputer dunia gacha, gacha, gacha nah, nanti keluar tuh biasanya nah, udah keluar nanti ada barang-barang tertentu yang kalian dapet bisa karakter anime bisa karakter ya, segala macem lah gitu ya nah, cara kerjanya kurang lebih sama tapi bedanya ini dapetnya NFT gitu ya lalu selanjutnya juga ada iStaking nah, iStaking ini ya cara kerjanya seperti ya lu staking di exchanges gitu ya eh, apa, sorry di exchangers gitu, seperti di Binance dan lain-lain gitu, dan di sini unik juga katanya mereka bisa staking NFT nah, jadi kurang lebih seperti itu dan tokenomics mereka kayak gini ya jadi pre-sale mereka 28% nah, ini fastingnya harusnya sampai 2030 kemarin ini ya gua baca di grup mereka sih ya di grup mereka ada yang ngirim lah apa, ke grup tele kita ada yang ngirim nih, lihat nih di grupnya iCoin lagi rame katanya jadi pre-salenya ini jebol ya, jebol tuh apa maksudnya ini harusnya fasting sampai 2030 tetapi kebuka jadi itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa iCoin jebol secara harga oke, jadi tadi kurang lebih seperti itu proyek dari iCoin yang ironisnya bukan koin tapi token ya nah, jadi kita bisa lihat mulai ke kontroversi pertama ya, kontroversi pertama ini Weda Mansur selaku dari CEO dari iCoin ya, kita coba cek ya dia adalah CEO dari iCoin dia mengaku bahwa dirinya itu ternyata gaptek ya, kita lihat jadi ini statement langsung dari dia ya kita cek langsung dari code jadi gini gue sampe detik ini gak tau gimana cara check out Shopee katanya ya cuma bisa jualan biar gitu gue banyakan belanja online katanya ya pake online ya bukan online ya lalu cuma copy link aja terus minta staff cek out in karena gue gaptek ya, gini ya jadi kalo seorang CEO dari proyek kripto itu gaptek menurut gue ya, udah lah itu pendapat nanti di belakang ya itu ya intinya sedikit aneh gitu ya dan ternyata bukan cuma gue yang merasa aneh netizen mempertanyakan masalah token kripto yang dibuat olehnya ya lalu setelah dipertanyakan netizen dia menjawab dengan seperti ini ya, semua hal bisa dipelajarin lebih tepatnya milih buat gak paham-paham amat biar gak kecanduan shopping online sih katanya ya padahal tadi dia ngomong katanya shopping terus ya ya, by the way ini token baru beberapa hari dan my holders trust in project katanya ya lalu segaptek ini aja bisa bikin token kamu yang pinter udah bikin apa tulis Wirda menyendir netizen ya, sabar ya pendapatnya nanti di belakang sama satu ya, dan kontroversi kedua ya, promosi token kripto anaknya ya, jadi buat yang gak tau Wirda Mansur itu adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur ya, dia mengatakan to the heaven ya, langsung kita bahas kontroversinya nah, jadi disini dia mengatakan di video itu ya boleh kalian tonton juga videonya dia mengatakan seperti ini ini langsung ya ini dari detik.com ya si sourcenya dia mengatakan go bukan cuma to the moon tapi juga to the heaven kata Yusuf Mansur di video tersebut ya, baik lagi ya pendapat nanti di belakang lalu selanjutnya ini ada pendapat dulu atau respons dari para netizen yang pertama ada ngomong gini to the heaven jalur api tulis seorang netizen lalu ada komen yang kedua komen yang kedua surganya di metaverse komentarnya yang lain lalu yang terakhir ini yang lumayan kencang juga ya dia ngomong to the heaven maksudnya kalau lo seratusan juta suruh bunuh diri out to heaven aduh ya, ya itu bukan gua ya ini dari detik langsung ini seorang warganet yang mengatakan tersebut ya, jadi itu kontroversi nomor 2 dia mengatakan to the heaven gitu, jadi ya sedikit dicampur-campurkan dengan gini banyak yang merasa dicampurkan dengan agama oke dan kontroversi ketiga yaitu adalah statement dari Yusuf Mansur setelah koinnya bukan koin, sorry ya tokennya yang bernama iCoin launch setelah launch ternyata anjlok kemungkinan besar karena itu ya dia pre-sale-nya kebuka ya, pre-sale-nya kebuka para investor awal bisa jual jadi waktu udah naik langsung pada ngejual harga turun lagi nah, lalu statementnya apa? tetap doa kalau cuma ngomong tetap doa sih santai aja ya, gak masalah tapi yang menjadi peremasan adalah kata-kata selanjutnya menurut gua ya kita coba lihat nih ya nah, jadi ini langsung dari quote ya dari kumparan.com dia mengatakan bahwa atau lebih tepatnya Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa tetap tetap doa minta petunjuk Allah kalau saya supaya kalau rugi Allah itu tanggung jawab eh, sorry Allah ikut tanggung jawab hehe ya 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 masalah nanti untuk pendapat kita di belakang ya tapi ya ini mungkin yang banyak kontroversi yang mungkin belakang ini yang paling besar ini gitu ya karena jadi kesannya seperti ya minta tanggung jawab dari Tuhan gitu padahal ya itulah pokoknya nanti itu di belakang ya dan sekarang kita masuk ke yang keempat ya yang keempat ini adalah urusan Oxford katanya ya ini kontroversi yang keempat walaupun yang kalau ini sih lebih ke apa ya nggak separah tiga ini lah ya jujurnya kalau mau ngomong jadi gini tentunya dengan background Wirda Mansur yang ya sempat dibilang ini kan gap tag tapi bikin token jadi banyak yang merasa kenapa dia bikin token gitu kesannya nah lalu yang para pembela dari token-token ini atau para shiller dari token ini mengatakan eh jangan main-main Wirda Mansur ini adalah lulusan Oxford katanya ya nah ternyata nggak lulus di Oxford begitu ya kita akan bahas lebih dalam ini langsung klarifikasi didianya ya jadi Wirda Mansur pun menjelaskan awal permasalahan latar belakang pendidikannya pada 2017 dia mengaku mengambil international bachelorette di University of sorry di Oxford University ya tapi tidak sampai selesai lalu pulang ke Indonesia dan mencoba daftar di kampus lainnya yakni Raffles University ya dia pun mencoba memberikan bukti kepada para pengikutnya dengan jadwal kuliah yang diambilnya sampai tiga semester setelah itu dia bilang habis itu gue out ya itu katanya lalu selanjutnya dibilang juga ini jadwal kuliah dia ambil jurusan business enterprise disamping itu ambil double degree di Institute Darul Quran Jakarta jurusan ilmu hadis gitu jadi background dia adalah di bisnis ya spesifiknya jadi ya gini sebenernya kalau ke pribadi sih nggak masalah nggak lulus ya kalau mau ngomong Vitalik lalu siapa Charles juga nggak lulus tapi mereka dua-an punya background yang cocok di cryptocurrency gitu kita tahu bahwa di cryptocurrency itu banyak kriptografi kriptografi otomatis banyak menggunakan math ya jadi ya Charles seorang mathematician make sense ya lalu Vitalik Vitalik seorang software engineer ya walaupun dia nggak lulus tapi ya dia belajar mengenai ya itu itu dia bisa programming dan lain-lain ya itu intinya ntar ntar lah itu di belakang ya jadi kurang lebih ini dia kontroversi-kontroversi yang terjadi terhadap token yang bernama iCoin ini oke jadi itu dia iCoin dengan kontroversinya ya jadi mungkin yang pertama yang gue minta pendapat lo ya itu gimana soal projectnya coba jujurnya kayak latah ya maksudnya kayak projectnya itu-itu lagi nggak sih hmm jujur ya play to earn metaverse dengan ada twist wah kita pakai budaya pakai budaya nusantara ya main conklak gitu kan conklak juga kan memang game Indonesia ya tapi sekarang ada wah dengan their own takes lah gitu ada inovasi nggak sih jujurnya ya jujurnya ada inovasi nggak sih gitu loh menurut gue very limited dan bukan something new yang ingin mereka coba dan bukan yang pasti tidak ada rencana untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu menurut gue ya dan apalagi gitu ya kalau oke lah urusan itu mungkin dan apalagi adopsinya kita nggak bisa tahu lah mungkin aja ada yang tertarik main walaupun menurut gue nggak terlalu besar secara luang hari unlikely lah hari unlikely lah itu karena ya kalau kita lihat di luar sana ada yang lebih menarik gitu loh ya tapi kita nggak pernah tahu itu bisa diperdebatkan panjang lebar banyak yang akan ngomong ya lu nggak pernah tahu bro nanti siapa tahu ada yang main oke oke ya that's fair tapi mungkin yang kedua nih kontroversi yang gue mungkin kurang suka adalah cara marketingin mengenai iCoin ini gitu terlalu menurut gue pribadi ya pribadi kayak menyeret-nyeret agama dan ternyata gue nggak sendirian berpikir seperti itu cukup banyak netizen lain yang lebih vokal bahkan ngomongnya ya gila juga yang pertama kontroversi mengenai yang itu apa namanya to the heaven oke gimana jadi seperti yang kalian tahu kan ya kalian di sana pasti tahu lah yang nonton ada jargon kalau ngepamu itu to the moon apalagi dulu pas jaman doge wah doge to the moon wah jadi latah gitu kan di sosmed to the moon to the moon nah papahnya Yusuf Mansur ini dia bilang go bukan hanya to the moon tapi to the heaven nah seperti yang kalian tahu ya artinya surga ya ya dari yang tadi kita sudah bahas kalian lihat sendiri deh komen-komennya ya dari netizen sudah dibaca juga oleh Toshi cukup pedas cukup pedas dan banyak yang bersependapat juga sama kita dan di grup kita juga di grup kita juga ada yang ngerasa waduh kalau ada yang nanya ada yang sampai ngejok di gerb gua wah kalau gua beli ini bisa langsung masuk surga nggak ya 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 jadi gitu karena ya kalau dikait-kaitin ke situ menurut gua nggak akan bagus juga dan mungkin yang lebih parah lagi bukan yang to the heaven yang lebih parah lagi adalah ayo kita doa doa nggak salah lah ya doa tuh bagus gua tiap hari doa supaya gua diberikan kebijaksanaan lebih tapi apa mintanya kebijaksanaan gitu minta wisdom ke Tuhan supaya kita bisa mengontrol portfolio kita lebih baik kita bisa invest dengan lebih baik keputusan kita agar lebih matang kita pikirkan secara lebih matang bukan kita minta tanggung jawab jadilah seperti Raja Salomo atau buat saudara-saudara yang muslim Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman mintanya apa? hikmat wisdom bukan minta tanggung jawab dia mintanya kebijaksanaan jadi apa ya menurut gua ya setiap choice yang kita pilih itu tanggung jawab kita yang diatas itu sudah memberikan kita kecerdasan sudah memberikan kita free will untuk mengambil keputusan apapun jadi jangan sampai waduh ini kan itu awal isunya karena investornya pada bilang waduh ini gimana sih kok Icoin turun terus tiba-tiba jawabannya seperti itu jawabannya seperti itu bukan cuma tidak menenangkan tetapi malah bikin resah malah bikin resah menjadi kontroversi lagi ya masanya gini loh kalo gua pribadi lu gak denger gua ngomong gitu pun pasti udah jadi masalah nah tapi yang ditambah parahnya lagi adalah background dari beliau yang ayahnya adalah yang letos diri gitu jadi ya mungkin itu membuat percikan lagi percikan lagi jadi clash lagi karena kemarin sudah to the heaven sekarang kok jadi tanggung jawab yang diatas gitu yah gimana ya jangan pernah menyatukan dengan agama sih kalo gua gitu maksudnya kayak berdoa sangat boleh iya berdoa sangat boleh tentunya gua juga capai berdoa supaya itu diberikan hikmat yang lebih tapi jangan minta tanggung jawab karena it's your choice karena itu lebih ke apa ya arah blaming ya blaming kayak yang diatas juga kayak eh men gua udah kasih lu hikmat hikmat gitu kenapa gak dipake tinggal dipake atau gak gitu iya iya dan jujurnya gini loh ya setelah dia itu yang untuk urusan Oxford oke lah Oxford itu ya sudah kita dibahas sudah dibahas lah ya kurang lebihnya dan kita jujurnya gak peduli dia mau lulus atau gak Oxford cuman masalahnya sih gua lebih ke dia itu CEO dari suatu proyek kripto tapi gak punya pengalaman dalam dunia kripto karansi sama sekali dan bahkan beritanya dia gaptek sampe check out Shopee aja gak bisa gitu loh sementara kita tau dan sebenernya bukan lebih kesitian juga sih itunya saja sudah parah tapi responnya yang lebih parah dibilangnya apa gua yang gaptek ini aja udah bisa bikin token lu para netizen bisa ngapain ya itu bukan jawaban yang apa yang menenangkan itu jawaban bikin resah itu jawaban bikin resah karena apa justru orang mikir lu gimana caranya gaptek lu bikin ini gitu loh gini deh kesannya gini deh kalian kan kalau mau mengikuti seseorang kalian cari a great leader dong ya kan kalian cari pemimpin yang kuat yang bisa melead ya i don't think that's leadership gitu dengan jawaban seperti itu itu bukan jiwa kepemimpinan atau apa ya rasa tanggung jawab terhadap proyeknya gitu karena ya ya gimana ya kayak soalnya sebenernya gini nih kata gua tujunya kalau mau ngomong kita sangat bluntly ya mereka ini seperti figure saja gitu hanya figure supaya orang yakin dengan token ini oh tenang di backup sama dia kok sekarang gini inget raca dulu raca ngepump dengan luar biasa tinggi karena apa dengan kata-kata tenang di backup sama mamahnya Elon bahkan lu aja mungkin gak tau siapa mamahnya Elon sebelum dia bikin ini kan gitu loh dia bilang wah tenang aja di backup sama artis gini loh ya may mask atau ya siapapun artisnya gitu siapapun artisnya jujurnya ya dia ngerti apa soal kripto gitu jujurnya gitu bukannya kita mengaku ekspert tapi maksudnya gini loh dia gak di bidang kripto ya dia gak di bidang kripto atau atas di teknologi gitu ya dia gak punya background di ya dia gak punya background mathematician dia gak punya background software engineer dia juga bukan trader sebelumnya gitu jadi membingungkan latar belakangnya hmm ya jujurnya kalo gue liat hanya memakai nama saja iya dan jangan-jangan ya mereka part bagian yang dipermainkan juga jangan-jangan oleh tim devnya yang di belakangnya gitu ya kita gak pernah tau ya tapi intinya apa cara paling mudah ya untuk kita lihat satu project ya udah ujungnya balik lagi ke fundamental ya fundamental walaupun fundamental bukan jaminan bahwa koin itu anti-dump anti-dump jangan salah bitcoin itu dump 80-70-90% pernah terjadi tapi apa yang membuat dia meningkat lagi setelah dump para itu karena fundamental dia gitu loh banyak orang gak sadar itu terbukti jadi wah setelah dump para wah bitcoin is dead cryptocurrency is a scam iya tapi setelah dia pump dan setelah ya institusi mulai menyadari mereka bukannya apa malah oke let's adopt bitcoin malah terjadi apa adopsi adopsi itu tidak akan terjadi kalo fundamentalnya buruk ya kalo fundamentalnya buruk jangan kan buruk deh fundamental yang show-show aja tidak akan diadopsi gitu jadi sebenernya yang kenapa kita selalu menyerangkan beli yang fundamental karena gini jelek-jeleknya fundamental walaupun dia performa mungkin bisa kalah dengan BTC itu kecenderungannya gak akan hancur sampai kayak meme coins atau ya coin pom pom lah lebih tepatnya kalo meme masih baru kalo coin pom pom dari dulu udah ada ya dari coin ICO dan lain-lain gitu ya nah gue ngomong dari mana ya buat lu yang masih mungkin baru nonton di video ini ya gue udah jelasin dulu di belakang gue pernah kalo bermain koin pom pom gitu loh dan lucunya bahasanya tuh sama jargonnya sama wah gimana mau sultan kalo hold sebentar saja tidak bisa tidak berani kata-kata gini BTC saja tidak dalam sehari jadi segini iya tapi ya udhanya apa udhanya lu coin mati token mati kenapa? karena emang gak ada fundamentalnya hanya pom pom saja gitu loh kelihatan kok bahasanya gitu loh bahasanya kurang lebih muter-muter di apa ayo nanti kita beli lalu hold to the moon to the moon gitu loh pokoknya isinya to the moon to the moon aja isinya bukan ngomongin oke kita sedang menyelesaikan permasalahan ini oke ini update dari penyelesaian masalah ini enggak enggak ada pokoknya yang penting lu bakal kaya nah sebenarnya apa ya kita pandangan kita mengenai token anak bang token anak bangsa gitu yang sekarang lagi trending gitu ya itu kita gak suka oleh marketingnya iya cara marketingnya iya to the moon to the moon itu kayak itu sangat pom pom tidak sih gitu kalau lu bener-bener fokusnya promosi lu adalah mengenai project lu gitu ya update mengenai pakembangannya bukan to the moon to the moon oh liat nih si artis ini temen gua beli ini liat nih ini beli ini ya kalian tau lah ya maksudnya apa gitu jadi sebenarnya yang bisa kita tarik tuh ini sebuah fenomena yang terulang lagi seperti dulu ya tahun 2000 berapa 15 16 17 lah ya daerah segituan itu terjadi fenomena kue artis kue artis kalian tau lah pasti kue artis lah ya maksudnya wah si artis A bikin kue artis B dan wah dan sampai Z semua bikin kue bikin kue dari yang terkenal banget sampai yang biasa aja semua bikin iya pertanyaan gua sekarang dimana kue-kue artis itu gitu loh kue-kuenya kemana gitu sedangkan kayak Holland Bakery gitu masih ada gitu walaupun sedikit berkurang ya karena pandemi gitu ya dan bretok bretok gitu ya kenapa mereka masih ada karena memang sejatinya mereka adalah toko kue dan roti gitu loh kue dan roti bukan seseorang yang mempunyai mencari hype saja mempunyai influence dan ingin membuat toko roti gitu gitu loh tapi menjadi perbedaan mendasar apa kalo roti yaudah jelek-jeleknya lu makan aduh ternyata gua gak terlalu suka ya sudah atau parah-parahnya kurang higienis ya atau parah-parahnya kurang higienis sakit perut udah paling buang-buang berapa lama gitu iya maksudnya gak ada sesuatu yang dipertaruhkan secara fatal nah kalo token ini lu expect something in return lu expect apa peningkatan ya peningkatan dari harga token tersebut supaya lu untung kan nah itu akan jadi masalah kalo lu udah duit ujung-ujungnya ribet gitu loh karena kenapa ekspektasinya gitu loh terlalu tinggi ekspektasinya iya terlalu tinggi dan sebenernya gini investasi itu kan ya jangan bohong lah gitu kan kita hope something in return gitu kan kita pengen ada return kita ingin meleverage kekayaan kita gitu kan nah tetapi sedihnya yang gua liat itu yang main di token-token seperti ini atau ya kalo ini sih bahasanya anak kripto kemarin sore gitu yang belum tau apa-apa tapi oh ini nya udah gede gitu nah bilang itu apa oh udah beli aja gini-gitu gini-gitu wah liat lu kalo gak beli lu gak ngedukung project lokal wah gimana mau Garuda di dadaku kalo project lokal aja gak didukung ini tuh investasi ya bukan lu beli barang lu beli sepatu sepatu lokal banyak loh jangan salah sepatu lokal banyak yang bagus bahannya bagus secara desain juga menurut gua mulai menandingi dengan desain luar tapi itu sepatu lu pake gitu ini lu investasi gitu it's a different thing it's a different thing it's a different thing itu dua hal yang sangat berbeda gitu jangan sampai kemakan dengan marketing something-something anak bangsa apalagi dalam bentuknya investasi karena menurut gua that's very very unwise terutama baru-baru ini juga di token tetangga gitu ya bilangnya wah ribet nih ya baru ngajarin ibu-ibu ibu-ibu membeli token seperti ini tuh ya belum ada di centralized exchange guys ya kalian harus beli dimana di pancake swap ya harus di dex di centralized exchange nah yang kalian pake yang biasanya kita pake itu centralized exchange ya ya bybit bobi indodex ya toko kripto dan lain-lain itu adalah centralized exchange gini buat orang mempelajari dex itu jauh lebih rumit daripada kita memakai centralized exchange berarti kan ada harus niat atau ngga bener-bener wah lu klik ini nih lu abis klik ini lu klik ini berarti ada apa ya yang diajarin apa gitu iya yang diajarin apa yang diajarin apa cuma beli-beli saja nanti pokoknya abis beli jadi sultan gua malah cukup yakin kayak udah lu beli lu sultan padahal pada faktanya banyak yang sampai komen tuh aduh pak ini gimana ya ada yang ngomong gini dulu waktu yang asik asik wah mas anang ini gimana ya uang saya dari 300 juta kok enggak kalau ini ada yang pupuk oh iya dari 20 juta saya tinggal 8 juta nih saya perlu buat beli pupuk matang ini bisa ini bisa dicairin kebangan ini bisa dicairin kebangan mati dah berarti kan edukasinya seperti apa edukasinya seperti apa gitu semangat ya itu lu apapun itu sebelum masuk menjurumusi diri ke dalam investasi gitu terutama di kripto gitu ya kripto itu tidak seindah dan semudah yang dipikir gitu bukan cuma beli wah liat ini ajang kita kayak madadak gitu no it's not like that gitu terkadang ya di sosmed tuh banyaknya kayak hanya apa ya mirage gitu seperti apa ya haluan ya cuma halu gitu halu jadi hanya di kasih lihat wah sudah yang pokoknya mau beli kripto apapun itu pak harus naik that's not how it works ya jadi ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya mengenai token-token ini ya ujung-ujung balik lagi satu kalau lu mau tenang dan investasi jangka panjang belilah aset-aset yang berfundamental ya kalau lu pusing gua gak ngerti bang gimana gitu ya jelek-jeleknya lu investasi di dua deh BTC, ETH dan jangan sentuh yang lain kalau lu mau bener-bener buat long term gitu ya jangan berpikir BTC udah kemahalan enggak lu bisa beli 10 ribu di toko kripto bisa beli berapa? 10 ribu minimal kan kayaknya ya ya kecil banget gitu loh enggak sampai ratusan ribu enggak sampai ratusan ribu lu bisa nyicil BTC kok gitu BTC, ETH dan lain-lain dan guess what? that's the beauty of kripto lu bisa beli dengan sangat murah karena lu gak bisa beli lu kadang-kadang gak bisa ya bukan kadang-kadang lu gak bisa beli 10 ribu saham BCA gitu gak bisa lu harus beli 1 lot kan 1 lot berapa? itu lu hitung sendiri gitu gak bisa 10 ribu jadi jangan bersembunyi di balik wah BTC udah kemahalan bang bisa lu 10 ribu aja bisa beli gitu ya jadi balik lagi intinya ke situ dan ya intinya janganlah kemakan dengan kata-kata seperti token anak bangsa harus dukung kalau lu jualan sepatu boleh lah jualan sepatu baju, aparel, topi oke lah gua setuju bisa kalau udah investasi itu udah beda itu 2 hal yang lebih beda oke jadi kurang lebih seperti itu video kita pada hari ini ya dan buat lu yang belum ikutan DCWT atau pilih ini lah pilih DCWT kita bisa klik disini ya itu sudah ada daily charting with Toshi itu tiap hari ya tiap hari bahas news bahas TA dan kalian bisa request guys kalian mau apa kalau demandnya banyak kita akan paksanakan dan buat lu yang mungkin masih bingung cara charting cara ya hal-hal mendasar lah mengenai kripto pakai indikator bisa klik juga disini ada playlist tutorials with Toshi dan juga buat lu yang mungkin belum punya akun apa namanya untuk trading ya bisa ada macam-macam di bawah ya kita ada toko kripto lalu ada Wubi ada Bybit ada Bybit dan lain-lain di bawah semua ada link referral kita dan tentunya kalau memakai link referral ini ya it means a lot for us ya itu akan membantu support tim TCI tentunya gak gak wajib gak wajib silahkan terima kasih kalau enggak juga gak apa-apa dan satu lagi jangan lupa juga untuk join telegram group kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency dan it's free ini bukan VIP channel bukan VIP channel jadi ini free kita bisa ngomong dua arah dan bentuknya lebih ke komunitas ya so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video